Hai semuanya welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku via hari ini aku bakal bikin tutorial catok rambut yang cepet banget dan gak pakai lama kalau misalnya kalian punya rambut sepanjang aku rambut aku tuh sepanjang kayak gini loh ya aku kasih lihat nih panjang banget kan sepanjang ini kalau misalnya kalian punya rambut sepanjang kayak gini aku bakal kasih untuk kalian tips dan triknya supaya kalian bisa catok dengan cepet so gak pakai lama kita langsung mulai aja ya Oke pertama-tama itu kita harus pakai vitamin rambut dulu kalau misalkan punya vitamin rambut serum atau apa aja kalian pakai dulu sebelum kalian tuh catok rambut kalian jadi aku bakal pakai yang yang ini yang profesional pakai ini kalian bisa pakai yang merek apa aja sih aku juga pakenya enggak banyak kayak cuman segini doang kalau di itu apak tangan digosok-gosok aku lebih pakai di halayan rambut di sini Hai pertama yang di bagian bawah sini kalian boleh kayak jangan digesek-gesek sih jadi kayak di apa sih di usap-usap gitu doang ini baunya enak banget udah terus kita akan sisir oh ya kalau misalnya kalian mau sisir rambut aku nggak tahu sih tapi aku lebih suka pakai sisir yang giginya tuh jarang-jarang kayak gini kalau misalnya aku pakai sisir yang gigi sisirnya itu yang kayak apa ya yang deket-deket yang dempet-dempet itu rambut aku tuh bakal rontok jadi kalau misalnya aku pakai ini ini cocok buat kayak rambut panjang rambut yang tebel kalau misalnya kalian sebelum hair styling ini sisir yang kayak model kayak gini ini oke banget oke setelah kalian udah sisiran sekarang kalian bagi rambut kalian jadi dua bagian atas dan bawah gitu cuman kalau misalnya rambut kalian nggak layer nggak modelnya kayak layer layer ada layeran kayak gini ada yang pendek nggak papa kalian juga boleh tetap bagi jadi dua bagian supaya itu tuh catuknya lebih gampang jadi aku bakal praktekin langsung kalian bagi dua bagian kayak gini loh nggak harus rapi yang penting jadi dua bagian aja atlis si layernya itu kebagi gini loh tuh ini kayak bagian yang pendek ini bagian rambut aku yang panjang jadi yang ini tuh dan kalian pakai ikatan rambut kalian ikat ke atas seperti ini oke ini kita udah bagi jadi dua bagian udah diikat yang satunya yang jadi sekarang kita akan mulai catok rambut yang bagian bawah yang ini dibiarin aja kalau tapi kalau misalnya kalian merasa ini mengganggu ya udah nggak papa diikat aja kalau biasanya aku akan sama poni-poni aku juga akan aku ambil seperti ini yaudah ya nggak papa aneh sedikit aku berasa kayak nekar samurai cewe banget sih oh my god oke kita akan mulai catok rambut kita yang pertama itu aku akan panasin dulu catokannya disini aku pakai pilips kalian boleh pakai catokan apa aja yang panas ya kita tungguin dulu sekitar 2-3 menit oke ini catokannya udah panas kayaknya jadi aku bakal langsung catok rambut aku yang pertama itu kita akan ambil yang bagian sini yang depan setiap kali kalian catok rambut itu pastiin kalian catoknya tuh keluar jadi dari atas tarik lurus dulu terus kalian putar kayak gini kayak gini ya jangan gini karena takutnya kalau misalnya kalian gini itu rambutnya tuh lepas gitu dari catokannya jadi kalian kayak gini terus kalian pegangin aja sih yang ininya terus 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 udah gampang kan kalian bakal dapet rambut yang kayak gini tapi tapi kalau misalnya kalian gak suka kelihatannya terlalu curly aku bakal ajarin kalian next kalau gak mau terlalu curly ya yang ini yang lulus aja yang kayak kelihatan natural ini yang aku suka kayak gini ini kalian lurusin dulu jadi rambut kalian tuh kayak gak keluar keluar gitu setel kalian catok kalian giniin dulu terus sama kayak gini cuman udah pake lama cuman bentar aja kayak sekali lewat gitu doang gitu gitu see ini yang catokan tadi mana yang catokan tadi bentar ya ini yang catokan tadi yang lebih kayak lebih curly lebih bouncy ini lebih loose kayak gini oke ini udah aku bakal praktekin yang lain kalau misalnya ini udah di kalian catok kalian kebelakangin aja jadi gak mengganggu rambut yang lain dan ini tuh cepet banget kalau misalnya kalian udah nunggu tinggal diginiin terus kalian putar ini sambil dipegang supaya gak gak lepas dan curly nya tuh tetep bagus tetep dalam satu roll rambut ini loh maksudnya tuh kayak gini jadi kalau aku tuh biasanya lebih suka atasnya lurus aja ya bawahnya aja yang kayak gini yang bouncy-bouncy jadi keliatannya tuh kayak gak heboh banget gitu loh catoknya dan cocok juga buat kayak ke kantor ke kantor ke kampus tuh dapet kan cepet banget jadi aku kayak cuman lima kali lima kali gulung doang disini kalau misalnya rambut kalian pendek atau medium peleng gitu itu bakal lebih cepet banget pepes pegang, kalian pegang kayak gini ini bagian sini ya aku kasih liat kalian hasilnya kayak gini loh tuh kita bikin sebelah dulu deh biar cepet terus kalian ambil rambutnya juga jangan terlalu banyak kayak secukupnya aja ini ya kalian tuh kayak gini pegangannya tuh jangan gini tapi gini supaya kalian tetep bisa pegang rambut ini ya ja ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati